Baik, saudara saksi saya ingin bertanya lagi bahwa saudara saksi mendapatkan kejanggalan ada kejanggalan di dalam putusan atau fonis yang menimpa mereka para terpidana melihat bertemu dengan para saksi yang saudara saksi temui lalu kenapa, apalagi yang saudara lakukan untuk memberikan bantuan atau mengungkap peristiwa ini lebih terang Peristiwa ini bukan hanya peristiwa hukum tetapi peristiwa sosial dan peristiwa kemanusiaan dan peristiwa kemanusiaan ini maka saya sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat harus memberikan bantuan bagi siapapun yang mengalami problem sosial dan bantuan saya bukan hanya pada kasus ini banyak kasus yang saya bantu nah, kemudian karena ini problem sosial saya melihat ada aspek psikologi yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi yaitu ketidakmauan mereka dan ketidakmampuan mereka secara fisik maupun secara ruhania untuk bicara pada 8 tahun yang lalu aspek tekanan psikologi yang menimpa orang-orang miskin yang menimpa orang-orang yang berpendidikan rendah kemudian mereka harus menghadapi sebuah peristiwa hukum yang luar biasa mengakibatkan mereka menyerah dan bungkam selama 8 tahun kemudian saya mencoba untuk mengadvokasi dan meyakinkan pada semua orang bahwa ungkapkan kebenaran itu sampaikan apa adanya agar apa? agar peristiwa serupa tidak menimpa saudara kamu dan siapapun di negeri ini inilah yang mendorong saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dan meminta masalah ini tuntas karena apa? karena menurut saya masalah ini bukan hanya pertentangan antara terpidanan dengan putusan pengadilan tetapi juga pertentangan antara polda yang hari ini menyatakan dua DPO ini tidak ada yang satu sudah dibatalkan di pra-peradilan padahal ketiga orang ini memiliki fungsi dan peran strategi sebagai otak pelaku sebagai orang yang melakukan pemupulan bahkan orang yang pertama melakukan sindakan asusila artinya bahwa putusan yang ada dalam putusannya ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi fakta hukum hari ini artinya pertentangannya bukan dipengacara dengan JPU dalam bahan saya pertentangan hari ini juga dipengitik dengan JPU baik saudara saksi sesudah saudara saksi mendalami apa yang saudara dapatkan bertemu dengan sumber atau saksi yang saudara temui di beberapa orang gitu ya saya ingin dapatkan seberapa yakin saudara saksi bahwa peristiwa yang mereka ceritakan para saksi yang saudara saksi temui mengandung kebenaran dari mana saudara itu yakin bahwa mereka lebih benar dapat dipercaya dibanding urayan pada peristiwa yang termuat di dalam putusan pengadilan logika sosialnya sederhana dan logika logika psikologisnya sederhana apa dasar orang-orang kecil dari Kudus apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016 dasarnya cuma satu mereka punya hati dan bagi saya kebenaran yang tertinggi bukan kedebaran akal kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati akal bisa diakal-akal tapi hati gak bisa dibohong baik saudara saksi kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi ada yang mengatakan para saksi itu berbicara saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu berikan sesuatu apa benar itu saya tidak pernah menjanjikan sesuatu saya hanya memberikan perlindungan mereka adalah orang-orang yang terangkap saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka untuk menjaga mereka agar berkata benar dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati bukan hanya berkata dengan logika yang saya lakukan adalah panggilan hati murani tanpa ada paksaan dan tujuan apapun dan saya berani mempertarungkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan tujuh terpidang yang saya yakini tidak salah dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP padahal bapaknya seorang anggota dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkro minum minuman keras apakah negara akan membela yang tukang minum dan memperjarakan orang-orang miskin baik saudara saksi itu kami perlu confirm apakah saudara saksi yakin dengan dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara sudah temui seperti saudara saksi sudah uraikan tadi dengan niat yang baik walaupun ada yang mengembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur mungkin saudara saksi bisa jelaskan yang pertama bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil saya meyakini betul orang kecil orang bodoh yang tidak tamat SMP berkata dengan hati kemudian yang kedua soalan pengambilan momen politik bagi saya gak ada kaitannya sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektability yang cukup kalau ngomong politik sebelum kasus ini medsor saya sudah memiliki pengikut yang banyak dan kalau bicara politik bicara politik pertanyaan terbalik apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko saya juga mengambil resiko dan saya juga beresiko tetapi orang harus mengambil resiko untuk satu sebuah kebenaran sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional tetapi dibalik itu ini juga harus ditangani oleh orang yang melibah hati dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara tetapi dia sering menengani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan saya sering menangis ketika melihat dia bersidang melakukan pembelaan terhadap lain dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto walaupun selesai kasus ini Pak Otto hanya mengantarkan karena yang mengutuskannya adalah yang mulia Hakim Mahkamah saya pikir apa yang saudara saksi lakukan sungguh sangat mulia dan dapat membuat perang satu peristiwa ini saudara masih ingat berapa saksi yang saudara saksi pernah wawancarai selama ini data-datanya sudah disampaikan saya sudah lupa berapa ya karena terlalu banyak dan saya tidak mau mengingatnya karena yang diingat terlalu banyak terima kasih dari saya cukup baik saya lanjutkan saudara saksi tadi mengatakan ada kejanggalan ada gak yang spesifik kejanggalan dari kejadian ini kalau saya bukan spesifik semua hal janggal jadi gak bisa dikatakan ada yang spesifik dari kejanggalan semua hal janggal semua janggal silahkan dari seluruh prosesnya janggal dari apa yang dituduhkan janggal putusannya juga janggal nah dari kejanggalan kejanggalan ini kemudian sudah disaksi mengadakan atau membuat langkah-langkah seperti tadi yang disebutkan membawa kepada Pak Otor dan lain sebagainya kira-kira saya menganggap saudara saksi adalah tokoh hijau balet apa sih yang saudara inginkan dalam kejadian ini kok demikian menggebu-gebu demikian bersemangat dan lain sebagainya yang saya inginkan adalah catatan sejarah tidak boleh ada sebuah peristiwa orang dihukum tidak bersama yang dihukumnya banyak dan seumur hidup pertanyaannya adalah maukah saudara kita diperlakukan seperti itu maukah anak kita diperlakukan seperti itu maukah cucu kita diperlakukan seperti itu tidak jangan sampai ada karma karena peristiwa itu selanjutnya saudara saksi saya kira itu jawaban yang yang ketima jilis Hakim Agung yang akan menilainya tapi saya akan menulisik lagi mengenai soal peninjauan kembali yang kami lakukan untuk membantu tujuh partit di dana ini selain tujuan tadi kira-kira ada hal lain gak yang yang ingin saudara saksi sampaikan paling tidak kepada masyarakat atau pada warga sekitar saya orang yang mengikuti hati dalam hidupnya kalau saya bercerita saya orang sepolitis saya pernah menjadi wakil bupati jadi bupati jadi anggota di BN saya orang yang tidak pernah punya catatan orang yang tidak pernah menulis orang yang tidak pernah bawa laptop apa yang saya sampaikan dimanapun saya tidak pernah mengutip saya hanya menyampaikan pesan hati saya dimanapun baik di rapat DPR baik ketika jadi bupati di rapat paripurna DPRD baik di depan masyarakat lihat tidak pernah saya membawa catatan dan tidak pernah saya nyontek saya hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya dan saya memang dituntun untuk bertemu dengan tujuh terbidana dituntunnya ceritanya panjang saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak saya selama tiga tahun saya hidup sendiri dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya bahwa saya harus bertemu dengan tujuh terbidana kalau saya tinggal di rumah sehingga orang yang memiliki kecukupan menimang anak saya yang paling kecil saya hidup bahagia dengan keluarga mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan tujuh orang dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan ketujuh orang sulit dijelaskan secara logika tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami ya baik terima kasih banyak saya juga jadi tercentuh nih terakhir saya ingin menanyakan dari semua rangkaian kegiatan dari awal saudara ikuti sampai hari ini saudara saksi meyakini mereka tidak melakukan perbuatan ini saya meyakini mereka tidak berbuat karena peristiwanya bukan pembunuhan tapi kecelakaan artinya saudara saksi meyakini mereka bukan pembunuhan mereka bukan pembunuhan bukan seribu persen satu juta persen saya yakin baik terima kasih saudara saksi terima kasih terima kasih